Nanti kalau memang ada calon tunggal, dia pasti menang gitu. Berarti hampir bisa dipastikan kan, dia pasti melebih 50%. Menurut Capres, maju gitu kan, terus kalah, terus maju lagi untuk calon gubernur gitu, pilkada gitu gimana? Kalau ada calon presiden, kemudian ikut kompetisi kalah, mau daftar pilkada, baik mau coblosannya September kah, mau November kah. Ekster pidana ada 52 orang ya, ini yang di DPR dan 16 dari DPD. Ini bagaimana ini? Kalau mau nyalon harus memenuhi genap 5 tahun setelah selesainya menjalani pidana. Di antaranya dia mengumumkan dirinya sendiri kepada publik melalui media masal. Nah sebetulnya kalau Mas Yasum ini memang ada yang mengendalikan atau memang independen. Bertemu kembali di Info A1 bersama Arifin Asdad dan saya Ipang Wahid. Kita menyuarakan suara info, langetan dan info jalanan. Gus, respon terhadap Info A1 semakin banyak dan saya kira sangat positif ya. Sangat positif. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke sebuah acara, padahal orang gak kenal tapi mereka menyapa, oh Info A1. Sama ya? Sama, di beberapa tempat gitu ya. Itu pada nanya gitu, Mas Info A1 apalagi nih yang keren. Gus Ipang sudah terkenal, dengan Info A1 tambah aja gitu ya. Guus, tapi yang harus diketahui oleh audiens ya, pembaca bahwa Info A1 ini sudah sampai 7 episode Gus. Ah, ya bener-bener 7 episode kita. 7 episode dan narasumbernya variatif, dari berbagai macam kelompok. Kalau kita ingat Gus ya, ini episode pertama dengan Pak Ketua Umum Golkar. Setelah dipanggil kejaksaan. Sekarang Pak Air Langga bergabung dengan timnya Prabowo. Episode kedua kita berkesempatan bertemu Mas Anies. Sekarang berpasangan dengan Ca Imin. Satu-satunya Baca Pres yang sudah mendeklarasikan Cawapresnya. Kemudian episode ketiga, kalau gak salah kita ketemu sama Pak Zul. Ketungumpan ya, Pak Zul. Sekarang juga bergabung dengan Prabowo. Kemudian episode selanjutnya, episode 5 ya. Ya, bener kan? Eh, 5 terus. Eh, 4 ya? Episode 4 itu dengan Mas Sandi ya? Sandi. Mas Sandi, iya. Atau Budiman, Sandi ya? Enggak, Sandi. Yang dari PDIP, yang dari Ketua Babilu P3, kemudian bergabung dengan PDIP. Baru Budiman. Setelah itu baru Budiman Sujat Miko. Dari PDIP, yang kemudian pindah ke Gerindra. Eh, bukan pindah ke Prabowo. Kemudian episode ke-6 dengan Mas Sudirman Said. Ya, menyampaikan konologi lah ya. Terjadinya keterkejutan politik. Reaksi terhadap rilisnya Demokrat. Dan juga bergabungnya PKB dengan Mas Sudirman Said. Kemudian episode ke-7 itu dengan Sekjen PKS. Habib Abu Bakar Al-Habsi. Yang menceritakan bagaimana PKS sekarang. Mau mendukung Anies atau Habib? Jadi, ini variatif. Dan ke depan seperti itu bagus. Pokoknya pada dasarnya gini. Yang membedakan info A1 dengan yang lain. Adalah kita gak cuma hanya membahas gibah atau gosip politik. Kita menghadirkan isu yang lagi aktual dengan orang yang berkepentingan. Dan kita mencari narasumber yang memang tepat. Yang tepat. Dan berusaha untuk top tier lah. Kalau misalnya di ini. Dan kita memberikan kesempatan kepada semua pihak. Jadi kalau memang montemnya pas, kita pasti undang. Kedepannya sebenarnya kita juga udah berusaha kayak Mas Ganjar. Tapi Mas Ganjar kan memang membatasi sekali sampai setelah beliau selesai. Nah ini kelihatan kita lagi mengatur waktu. Begitapun Mas Gibran. Kemarin saya ketemu Mas Gibran. Mas, jadi gimana? Sudah tak atur waktunya? Sudah tunggu aja sabar. Nah, udah lah. Karena kita pengen tahu juga nih. Urusan Mas Gibran ini terkait masalah MK dan lain-lain. Kemarin saya menghubungi Kang Ridwan Kamil. Kang Emi. Itu juga. Jadi sih sudah. Mereka sudah kita komunikasikan. Ya tinggal menunggu waktu saja. Pengennya nggak kaleng-kaleng. Dan begini, Go. Selain kita membahas soal isu politik. Suasana politik. Menurut saya ada yang penting juga nih, Go. Seharus kita bahas. Kaitannya mungkin penyelenggara, pemilu. Regulasi dan lain-lain. Menurut saya penting. Jangan sampai nanti masyarakat taunya hanya isu-isu politik. Tapi dari sini juga banyak. Mereka nggak. Kan kayak kemarin waktu Habib Abu Bakar itu bilang masalah. Dia berharap mudah-mudahan calonnya bisa tiga. Jangan cuma dua. Nah dia kan juga galau. Bisa dua. Kalau menurut saya bukan cuma dua. Jangan-jangan nanti satu. Satu. Bisa saja. Sangat mungkin. Iya karena waktu di Pekalongan Presiden ngajak Mas Ganjang, ngajak Pak Prabowo gitu kan. Publik langsung melihat. Wah ini jangan-jangan mau dikawinin nih berdua nih gitu kan. Itu jadi kemungkinan itu. Nah terus kenapa KPU ini menjadi penting? Karena ada misalnya urgensi, pilkada serentak mau dimajuin. Itu juga penting. Dan yang tidak kalah penting itu adalah masalah caleg eks pidana. Napi ya. Napi ya. Nerapidana. Mereka masih bisa. DPD pun juga sama. Nah memang isunya tidak se-hot dengan isu-isu politik yang langsung, yang praktis ya. Tapi bagi saya ini penting diketahui publik. Nah betul. Makanya info A1 ini Gus. Ini sekaligus menghadirkan sebetulnya edukasi politik. Termasuk nah yang paling penting adalah isu jual beli suara. Yang paling penting itu adalah ini. Bahwa kalau calon presiden maju atau calon presnya maju. Kemudian gagal. Terus gagal, mereka masih boleh maju pilkada gak? Masih mungkin dan boleh masuk menjadi pilkada gak? Karena kalau kita lihat bisa jadi kan. Misalnya mas Anies gagal. Dia mungkin bisa maju. Bukan nur DKI. Mas Ganjar. Mas Emil. Bisa juga. Mas Ganjar. Sebenarnya udah gak bisa. Udah dua kali. Nah ini kan perlu Gus. Termasuk bagaimana kalau memang satu. Kalau memang ternyata setelah penutupan pendaftaran capres-capres hanya satu calon. Itu nanti seperti apa sih? Langsung menang atau bagaimana? Betul. Nah makanya kayaknya kita harus menyambangi mereka. Kita sambangi KPU. Kita harus ketemu ketua KPU, Gus. Bahku itu. Namanya sama, Gus. Apa-sama. Hashim Mas Ari. Jadi kayaknya kita langsung ke sana. Kita sambangi biar tahu. Kebetulan beliau kayaknya menyediakan waktu buat kita. Nah. Oke. Kita langsung ke KPU ya. Kita ketemu Mas Hashim. Sip deh kalau gitu. Oke. Baik, nah kita hadirkan saja ketua KPU. Mas Hashim Mas Ari. Terima kasih Mas Hashim atas ngajirannya. Saya harus cium tangan ini. Kenapa ini? Kok cium tangan? Ini Mbak Buyitza ya? Oh namanya sama. Mas Hashim Mas Ari. Mas Hashim kayaknya harus cium tangan juga keturunan Gus. Terima kasih nih. Mas Hashim Mas Ari atas kehadirannya ini. Gus, apa yang mau kita obrolin dengan Mas Hashim ini? Jadi terima kasih sudah hadir di info A1. A1 A-nya Arifin. Satunya Wahid. Suara jalanan, suara langit. Tapi ada satu lagi Gus. Jadi ada fenomena kan. Calon DPD itu. Kalau menurut undang-undang penempatan nomor urut kan berdasarkan abjensi. Kan pernah nih yang ketua DPD sekarang kan namanya Lanyaklah Mataliti. Lalu kemudian pemilu yang lalu datang ke pengadilan tambah nama AA. Jadi nomor satu. Nomor satu. Lalu untuk pemilu ini ada yang tanya. Mas boleh nggak saya berubah nama jadi A1 gitu. Soalnya kalau A1 itu kan A lalu angka. Dibandingkan AA huruf itu lebih tinggi yang A1. Oh cocok sekali. Kalau gitu kita sudah pas nyalek. Saya nyalek ini DPD. Terima kasih Mas sudah hadir di sini. Kita mau bahas banyak isu-isu yang jarang diekspos sama media sebenarnya. Nah ini karena menurut kami isunya cukup penting untuk diketahui oleh publik. Nah tadi kita ngebahas masalah kemungkinan-kemungkinan ini. Mungkin nggak capres ini hanya ada satu pasangan. Ini menjadi pembicaraan publik kan? Menjadi pembicaraan publik. Jangan-jangan seperti begitu. Jangan-jangan seperti itu. Kalau misalnya Cuman 1, masa melawan kota kosong gitu loh. Nah itu juga nggak. Terus juga ada yang mempertanyakan masalah mantan terpidana segala macam. Nah kita langsung cross-check langsung aja. Nah ini mungkin kita awali dengan isu. Memungkinkan nggak sih ini Mas Asim? Kalau nanti adalah pasangannya hanya satu. Memungkinkan nggak? Saya juga ditanya oleh berbagai pihak soal ini ya. Mungkin sekitar dua mingguan terakhir ini lah santer. Tetapi beberapa bulan yang lalu sudah pernah ditanya. Yang pertanyaan beberapa bulan yang lalu bukan soal pasangan calon presidenya tunggal. Soal istilah ditunda dan diperpanjang. Jadi kemudian seolah-olah persepsinya ditunda itu pemilu yang ditunda, diperpanjang itu kemudian masa jabatan presiden sekarang diperpanjang. Saya sampaikan begini. Di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 2017 untuk pemilu presiden. Yang membahas topik pemilu presiden. Dalam pencalon itu ditentukan bahwa pendaftaran pasangan calon presiden itu dilakukan dalam durasi waktu tujuh hari. Nah ini hari kalender ya. Nah dalam hal, kalau yang didaftarkan hanya satu pasangan calon, maka pendaftarannya diperpanjang. Jadi istilah diperpanjang itu bukan perpanjang masa jabatan presiden, tapi yang diperpanjang adalah durasi pendaftarannya. Yaitu 2 x 7 hari alias 14 hari. Nah dalam durasi 14 hari itu, kalau misalkan yang daftar atau didaftarkan hanya tetap satu pasangan calon, maka kemudian menurut Undang-Undang Pemilu, pemilu jalan terus. Jadi diperpanjangnya bukan 1 x 2 tahun? Bukan, 2 x 7 hari. Masa pendaftarannya. Nah ini kan seringkali dipeleset-plesetin begitu kan. Jadi menurut Undang-Undang Pemilu dimungkinkan kalau kemudian peserta pemilu presiden hanya satu pasangan calon. Bedanya dengan Pilkada, kalau tadi Gus Ipang menyebut lawan kotak kosong, ini begini. Jadi di Pemilu Pilkada Serentak 2015, di Undang-Undang Pemilu Pilkada Nomor 1 2015, belum menyiapkan instrumen kalau pasangan tunggal. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya begini, kalau misalkan pasangan calon tunggal itu kalah, kemudian apakah Pilkada ulang? Yang kedua, apakah yang kalah ini masih boleh nyalon lagi? Itu instrumen hukumnya belum ada. Kemudian ada orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan itu diadopsi di Undang-Undang Nomor 10 2016, itu intinya menyatakan bahwa kalau ada pasangan calon tunggal, maka kemudian disiapkan kolom kosong di dalam desain surat suara. Yang kedua, kalau pasangan calon tunggal ini kalah dalam Pilkada, itu dilakukan Pilkada, ulang ya. Dan prakteknya terjadi di mana? Kota Makassar. Satu-satunya terjadi di Kota Makassar. Kemudian yang beri kalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, pasangan calon tunggal yang kalah itu masih boleh nggak ikut dalam Pilkada berikutnya? Boleh. Nah itu, itu dalam Pilkada. Makanya istilah kolom kosong adanya dalam Pilkada. Kalau dalam pemilu presiden, ketika KPU ditanya, berarti kalau ada kemungkinan pasangan calon tunggal mas, desain surat suaranya apakah juga diberikan tanda kolom kosong? Menurut saya tidak, karena itu hanya berlaku untuk Pilkada. Dan terus pakai apa berarti kalau kosong? Ya tidak apa-apa, calon cuma tunggal. Jadi yang desainnya disitu hanya desain foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan kemudian foto tanda gambar partai yang mengusulkan pasangan calon itu. Artinya bahwa nanti kalau ada calon tunggal, dia pasti menang? Kalau untuk menang itu kan 50 pasangan calon dikatakan menang atau menjadi terpilih, menurut konstitusi yang juga diadopsi di undang pemilu itu harus memulai suara lebih dari 50 persen suara sah. Jadi maka kemudian nanti kita lihat suara sahnya itu berapa, kemudian kalau tunggal kan nggak ada pembandingnya. Jadi pembandingnya bukan sah dengan tidak sah, sah yang diperlu oleh calon satu dan calon kedua misalkan, kalau pasangannya dua. Nah kalau pasangannya calon satu, sahnya ya harus melebih 50 persen juga? 50 persen dari apa mas? Bukan pembandingnya bukan sah dengan tidak sah, tapi sama-sama sah kan? Kalau ini nggak ada pembandingnya. Terus apa kira-kira? Berarti hampir bisa dipastikan kan? Sudah pasti lolos? Dia pasti melebih 50 persen kan? Ini artinya perlu ada peraturan ini nggak? Artinya nggak ada peraturan khusus mengenai hal itu? Jadi dulu waktu pemilu presiden 2014, itu kan dua pasangan calon. Jadi pertanyaan, kalau dua pasangan calon, sudah hampir pastilah suara sah dibelah dua kan yang satu pasti di atas 50 persen. Yang satu di bawah 50 persen. Sementara konstitusi kita itu menentukan untuk electoral formula, formula pemilihan itu nggak sekedar suara lain suara, tapi ada persebaran. Yang pertama, suaranya harus memperoleh lebih dari 50 persen suara sah nasional. Yang kedua, suara tadi harus tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi. Dan kemudian yang ketiga, di setiap provinsi minimal menangnya 20 persen. Nah pertanyaan utamanya kan begini, kalau dua pasangan calon, hampir bisa dipastikan yang satu di atas 50 persen, yang satu di bawah 50 persen. Tapi soal persebaran masih berlaku nggak? Kan begitu, karena juga pasangan calon. Nah kemudian ada judisi review ke Mahkamah Konstitusi, saya termasuk yang menulis keterangan di sana, kajiannya. Intinya, di dalam konstitusi itu ditentukan, kalau tidak ada yang mencapai di atas 50 persen, maka putaran kedua. Itu seperti terjadi di pemilu 2004. Pertanyaannya, siapa yang boleh ikut kompetisi di putaran kedua? Pasangan calon mempunyai suara terbanyak, beringkat pertama dan beringkat kedua. Nah kemudian dua pasangan calon ini, yang kemudian ikut kompetisi di putaran kedua. Elektoral formulanya adalah, calon yang memperlaku pasangan calon mempunyai suara terbanyak, di antara mereka, dialah yang menang. Artinya apa? Nggak lagi memperhatikan persebaran kan, kalau putaran kedua. Nah kalau putaran kedua hanya diikuti dua pasangan calon, dan tanpa memperhatikan persebaran, maka dalam hal, kalau pasangan calonnya cuma dua, nanti penentuannya tidak perlu ada persebaran. Dan itu sudah berlaku di pemilu 2014, dan pemilu 2019, karena pasangan calonnya cuma dua. Nah kalau pasangan calonnya cuma satu, kan nggak ada di belah 50 persen lebih atau kurang. Yang dapatnya cuma dia saja. Ya ini artinya kan sebetulnya, tidak ada aturan yang jelas ya, terhadap hal ini ya. Kalau memang ada pasangan calon. Kalau saya baca di pasal 235-nya itu, Mas Asim ya, itu kan di bagian akhirnya itu kan ada kalimat ini. Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, masih terdapat satu pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah saya cari tuh ketentuan undang-undang ini, yang mengatur itu tuh. Yang dimaksud undang-undang ini ya, setelah ada pasangan calon ditetapkan, apa tahapan berikutnya? Itu loh Mas. Ya artinya saya tetap jalan, tapi untuk menentukan menang dan tidak, menang bisa menang atau nggak, itu belum ada aturannya. Sudah ada kan formulanya Mas. Yang tadi saya sebutkan itu. Tapi kan kalau satu, kalau satu kan tetap aja mengikuti atau tidak? Iya mengikuti. Batas minimalnya kan itu. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau lima, batas minimalnya itu. Jadi menurut Mas Yassim, tidak perlu ada aturan lagi? Misalnya PKPU terkait dengan hal ini? Di undang-undang pun nggak perlu ada perubahan, sudah cukup menurut pandangan saya. Artinya memungkinkan sebetulnya satu capresnya. Menurut konstitusi dan menurut undang-undang pemilu, dimungkinkan. Tapi menurut Mas Yassim, memungkinkan nggak memang? Maksudnya gini, realistis nggak kalau hanya ada satu calon? Nah soalnya kita rembukan politik di level partai, Mas. Saya nggak bisa buat penilaian tentang itu. Dalam aturan sebelumnya, kalau nggak salah itu kan KPU bisa menolak. Kalau memang ada pendaftaran calon itu hanya kemudian mengerucut hanya satu nama. Ya itu ya. Itu apa yang bisa dilakukan oleh KPU? Tapi pasalnya kan sudah menjadi pasal yang ini. Pasal yang ini ya? Jadi sebelumnya jadinya nggak ada. Yang berlaku adalah ini, di undang-undang pemilu nomor tujuh 2017 yang digunakan untuk pemilu kemarin 2019 dan ini pemilu 2024. Mas, saya juga tertarik sebenarnya ini. Masalah pilkada seretak yang akan maju September 2024. Itu udah pasti akan maju? Kemungkinannya besar begitu. Saya dengar sudah disiapkan perpu dari pemerintah, sudah ada rembukan informal dengan partai-partai politik. Apa urgensinya dimajukan? Kalau dari sisi kami ya Mas, penyelenggara pemilu itu begini. Selama ini pemilu pilkada seretak ya, mulai 2015, 2017, 2018, dan 2020, pilkada seretak itu adalah seretak dalam pemungutan suaranya. Tapi belum seretak dalam pelantikannya. Nah padahal kalau kita tanya, apa sih tujuan pemilu? Tujuan adalah membentuk pemerintahan. Pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, itu adalah relasi politik antara eksekutif dengan legislatif. Kalau di tingkat nasional yang relatif sudah terjadi, pemilunya presiden dengan DPR, DPD, di tahun yang sama. DPR dan DPD, anggotanya kalau bergabung menjadi MPR kan, itu sudah di tahun yang sama. Artinya lima tahunannya, pembentukannya boleh dikatakan, sudah dimulai di tahun yang sama. Tetapi kalau pemerintahan daerah, menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nomor 234-2014, pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. DPRD-nya di tahun katakanlah ya, kemarin 2019 misalkan. Tapi kepala daerah masa jabatannya berserakan. Maksud saya berserakan itu masing-masing daerah beda-beda. Yang kedua, beda dengan masa jabatan DPRD-nya. Padahal kan pemerintahan daerah adalah relasi antara kepala daerah dengan DPRD. Tapi keren loh kalau bisa maju. Nah, kemudian karena tujuannya itu, maka yang dikerja adalah pelantikan serentak. Pertanyaannya, di Undang-Undang Pilkada ada nggak ketentuan dengan pelantikan serentak? Ada. Seingat saya pasal 164, nanti bisa sama-sama kita cek ya. Di situ ditentukan bahwa pelantikan serentak itu mengikuti akhir masa jabatan atau AMJ, kepala daerah yang paling akhir. Nama saya begini, ini sebagai contoh ya, kalau tonggaknya, cobolusan di sini, pemungutan suara, kan ada kepala daerah yang masa jabatan sudah habis di sini, mas. Diisi penjabat-penjabat. Andai masa jabatannya habis di sini, cobolusannya dimajukan. Dia masih di sini nih, masa jabat, akhir masa jabatan. Selesai ya pada hari malam. Maka kemudian Undang-Undang mengatakan pelantikan serentak itu mengikuti akhir masa jabatan, kepala daerah yang paling akhir di sini. Nah, kepala daerah yang terpilih di sini kan pasti nggak mau, mas. Karena masa jabatannya, masih sampai. Iya kan, bisa berkurang. Atau kemudian, apa, jabatan atau masa jabatan penjabat menjadi diperpanjang. Ini kan juga nggak sehat ya. Maka kemudian, pasar ini nggak pernah efektif dilakukan atau dieksekusi. Pilkada 15, 17, 18, sampai 20, nggak efektif. Nah, dengan desain penataan pemilu serentak 2024, di mana kepala daerah yang hasil pilkada 2020 kemarin, masa jabatan ini nggak genap 5 tahun, kan? Karena sudah diatur begitu, orang dianggap sepakat, maka kalau ikut pilkada ya cuma 3 tahun lah atau 2,5 tahun ya. Ini dalam rangka supaya ada pelantikan serentak, hasil pilkada yang habis masa jabatan 2017, eh, 2022, 2023, nanti diserentakkan di sini. Dari desain itu, Undang-Undang Pilkada menyebut pasal 201 itu, pemungutan suara serentak untuk pilkada 2024, dilaksanakan pada bulan November 2024. Dan sudah pernah ada rapat kerja antara DPR, Undang-Undang, dalam Undang-Undang, bulan dan tahunnya, November. Dan sudah pernah ada rapat antara DPR, pemerintah, dan KPU disepakati 27 November, Mas. Nah, kalau 27 November itu coblosan serentak untuk 37 gubernur atau provinsi, kecuali DIY, DIY kan nggak pilkada, dan 514 kabupaten-kota, kira-kira desainnya begini, kalau coblosnya 27 November, 7 hari ke depan, KPU Kabupaten-KPU menetapkan hasil untuk pilkada kabupaten. Tiga hari setelah itu, atau tiga hari sejak itu, bagi yang komplein kan diberikan kesempatan untuk mengugat ke MK, untuk mendaftarkan registrasi ke sana. Kalau pemilihan gubernur, 27 November coblosan, 14 hari ke depan, itu KPU Provinsi menetapkan hasil. Dan kira-kira tiga hari sejak itu kesempatan untuk mengugat ke sana. Kalau 27 November, masih tambah tujuh hari, 4 Desember kurang lebih, ya kan? Apakah nyampe akhir Desember pelantikan serentak? Nggak nyampe. Pilkub juga begitu, kalau 27 November 70-an tambah 11 hari, sekitar tanggal 10 atau 11 Desember, tiga hari daftar kegaitan KMK, nggak bisa nih dilantik serentak di akhir 2024. Maka kemudian pertanyaannya, desain untuk pelantikan serentak atau membentuk pemerintahan daerah serentak nggak tercapai. Nah dari situlah kemudian ada gagasan maju di September. Kalau maju September, itu kemungkinannya untuk pelantikan di Desember masih sangat pelantikan serentak maksud saya, masih sangat terbuka. Kalaupun ada gugatan-gugatan yang kemudian dikabulkan MK, masih dalam rentang yang masih bisa dikerjakan, mungkin pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Nah kaitannya dengan pemilu, hasil pemilu mana yang digunakan untuk pencalonan? Kalau pemilu presiden 2024 kan yang digunakan menentukan 20% kursi atau 25% suara adalah hasil pemilu 2019. Tapi kalau untuk pilkada 2024 adalah hasil pemilu 2024. Coblosannya 14 Februari 2024. Menurut Undang-Undang Pemilu, dalam 35 hari ke depan, itu harus sudah ada penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah kira-kira jatuhnya tanggal 20 Maret 2024. 20 Maret 2024, Mas, itu boleh dikatakan partai politik sudah bisa diketahui untuk DPRD. Partai politik apa dapat suara dan kira-kira konversi kursinya berapa untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten-Kota. Ini penting untuk modal dalam pencalonan pilkada. Karena sengkita-sengkita di IMK itu kan sebagian besar sengkitanya antar calon di internal partai, Mas. Bukan antar partai. Bukan antar partai. Artinya suara partai masih utuh. Sudah bisa diketahui partai apa dapat suara atau kursi berapa di DPRD. Maka dari situ kan kemudian mereka bisa rembukan untuk bangun koalisi-koalisi baru di itu. Pencalonan itu kurang lebih 3 bulan, Mas. Dari hari pengungutan suara. Kalau misalkan coplusannya September, dihitung mundur 3 bulan berarti kan sekitar bulan Juni. Eh? Juni, Mas. 3 bulan, kan? Oh, 3 bulan. 3 bulan. Pendaftaran calonnya Juni. Juni, penutupan hasil pemilu nasional kan 20 Maret. Maret sampai Juni. Itu kalau 20 Maret kan belum ada upaya untuk menggugat ke MK, misalnya. Oh, gini. Ini kita berdasarkan pengalaman yang lalu, saya katakan tadi. Sesungguhnya fenomena yang menggugat-gugat itu antar calon di internal partai. Artinya tidak antar partai. Artinya suara partai relatif utuh, Mas. Jadi kalau September dilantik, jadi kira-kira Pak Jokowi masih bisa dapat kesempatan melantik Mas Gibran, ya? Itu artinya begini. Itu bahasa politik saya nggak masuk ke situ lah. Tapi kira-kira begini. Kalau misalkan coblosannya November, Mas, 20 Oktober kan sudah ada presiden baru. Iya kan? Presiden baru masih membentuk kabinet. Sementara di lapangan ini sedang terjadi konflik ini. kompetisi pilkada. Maka di sisi lain, selain soal keserentakan pelantikan, itu juga dalam rangka penyelenggaraan pilkada ini masih di dalam katakanlah pemerintahan pusat yang relatif stabil, belum sampai kepada pembentukan pemerintahan tadi. Kalau pembentukan pemerintahan kan ibaratnya Mendagrinya sudah nggak ada, Minko Polhukamnya sudah nggak ada, nggak ada menteri-menteri. Riskan ya? Riskan itu. Nah, yang ketiga, nampaknya ya, kalau 1 Oktober jadi pola pelantikan anggota DPR RI, dan kemudian rencananya juga begitu, pelantikan anggota DPR RI Provinsi, Kabupaten Kota juga diserentakkan berturut-turut ya. Kalau 20 Oktober ini pelantikan presiden, 1 Oktober pelantikan DPR RI, mungkin seminggu kemudian pelantikan DPR RI Provinsi, bareng Provinsi dan Kabupaten Kota. kalau orang-orang yang ikut pemilu ini, jadi calon ini, dia masih incumbent, mas, incumbent, nyalon lagi, dan kemudian potensinya terpilih lagi, dia kalau nyalon kepala daerah kan mundur dari jabatan anggota DPR, DPD, DPRD, hanya untuk yang PDD ini. Ya kan? PDD, bukan, PDD yang sekarang ini. PDD sekarang ini kan. Karena dia definitif jadi anggota DPR, DPD dan DPRD. dia mundur, ikut pilkada. Selain itu, dia ikut pemilu. Kalau pemilu 2024, dia potensi calon terpilih, mas, ini kan yang mundur untuk masa jabatannya saja. Kalau dia kalah pilkada, masih bisa dilantik untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota untuk periode berikutnya. Tapi kalau dilantiknya tanggal 1 Oktober, kemudian coklusannya November, mas, dia kan mundur. Mundur kalau dia kalah, nggak bisa balik lagi. Kalau Capra sih, gimana? Mas, kalau Capra sudah daftar, terus kalah? Capra sih kalah nih. Bisa maju. Kan, dari Capra sih, maju gitu kan. Terus, kalah, terus maju lagi untuk calon bubgenur, gitu, pilkada gitu gimana? Ini saya nyalon Capra sih dulu atau pilkada dulu? Capra sih dulu. Kalau asumsinya pilkadanya November nih. Iya kan? Kalau asumsinya dia pilkadanya November, kalau dari Capra sih, kalah misalkan, daftar di sini, nggak ada larangan, mas. Artinya, misalnya salah satu kandidat yang Capra sih di putaran pertama, kalah gitu kan? Kan hasilnya Maret sudah ketahuan. Iya kan? Kalah, artinya kan masih ada tinggal berapa, enam bulan lagi malah sampai September. sebetulnya kalau ada calon presiden, kemudian ikut kompetisi kalah, mau daftar pilkada, baik mau coblosannya September kah, mau November kah, masih tetap masih tetap. tidak ada larangan, masih bulan. Masih bisa kan? Bulan. Ini rencananya perpunya akan keluar kapan? Saya belum tahu persis ya. Kalau dari pandangan kami, Mas, kami ini KPU-KPU di daerah kan yang membiayai pilkada NPHD. NPHD itu neta kesepahaman untuk hibah ABBD. Itu kan dimulainya tahapan kan Januari 2024, Mas. Kalau Januari 2024, maka kan harus ada NPHD sebelumnya. Kalau ada NPHD sebelumnya, sebaiknya NPHD ini kan durasi masa kerja Panitia Penyelenggara Tingkat Kecamatan dan segala macam, pembiayaan dihitung dari durasi itu, Mas. Ya sebisa mungkin akhir tahun ini sudah ada NPHD. Kalau sudah ada NPHD, berarti kan perpunya syukur-syukur sudah jadi undang-undang sebelum masuk tahun 2024. Oh, oke. Jadi masih aman sebetulnya kalau sekarang. Nanti kalau misalnya perpu keluar akhir tahun juga no problem ya. Jadi perlu kita tegaskan lagi tuh. Buat mas-mas Capres dan Cawapres, good news-nya adalah kalau kalah, masih bisa maju jadi caku. Nggak ada si presiden, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kumendor pun bisa. Masih bisa. Nanti lima tahun lagi. Kalau lagi. Nah, yang menarik lagi ini adalah yang orang banyak bertanya, itu adalah eksterpidana. Eksterpidana ada 52 orang ya. Ini yang di DPR dan 16 dari DPD. Ini bagaimana ini? Artinya secara aturan boleh atau tidak, publik harus tahu atau tidak, kan harus informasi itu harus tersampaikan. Jadi pada dasarnya begini, di Undang-Undang Pemilu itu kan ditentukan bahwa orang kalau mau nyalek ya, menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPR, di Provinsi Kabupaten Kota itu adalah tidak pernah kena pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ancamannya lima tahun atau lebih. Jadi kategorisasinya putusan pidananya itu yang ancaman pasal itu, ancaman pasal itu bukan dikenakannya ya? Bukan polisnya. Bukan, yang ditulis di dalam Undang-Undang itu. Nah, dianggap bersalah melakukan pidana, ancaman lima tahun atau lebih. Itu padahalnya nggak boleh nyalon. Pada dasarnya. Kemudian kan norma ini digugat, uji norma di Mahkamah Konstitusi. Nah, diantaranya yang pertama adalah bahwa orang yang pernah kena pidana masih bisa nyalon. Dengan syarat satu, dia sudah selesai menjalani pidananya. Tapi sekali lagi pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih. Kalau ancamannya di bawah lima tahun kan tidak masalah. Satu, sudah selesai menjalani pidananya. Yang kemudian, yang kedua, dia harus membuat surat pernyataan bahwa dirinya pernah dipidana. Dan itu disampaikan kepada KPU. Demikian juga dia harus mempublikasikan kepada publik bahwa dia pernah terpidana. Kemudian yang berikutnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Yang kemarin diberlakukan untuk DPD, untuk DPR, dan sebelumnya di Pilkada 2020 diberlakukan untuk Kepala Daerah. Yaitu, kalau mau nyalon, harus memenuhi genap lima tahun setelah selesainya menjalani pidana. Ini yang rame kan kemarin Pilkada di Bofendigul ya. Calonnya itu pernah jadi bupati di sana, kena pidana korupsi. Selesainya menjalani pidananya adalah 15 Januari 2016. Maka lima tahunnya kan baru jatuh 15 Januari 2021. Dua satu. Pencalonan Pilkada, 3 sampai 6 September 2020. Berarti kan belum genap lima tahun. Betul dia sudah mantan terpidana. Sudah selesai menjalani pidana. Tapi untuk masa jidanya, belum lima tahun. Maka dia belum boleh nyalon. Maka ketika dia mendaftar, mesti tidak memenuhi syarat. Nah, cara berpikirnya begitu. Kalau ada orang mendaftarkan diri kepada KPU, maka mungkin kita lihat, lima tahunnya itu dihitung mundur dari masa pendaftaran calon. Jadi pada dasarnya, apa namanya, diperbolehkannya, nggak ada kategorisasi ya, dia koruptor atau tidak koruptor. Yang penting, ancamannya lima tahun atau lebih. Itu tetap boleh nyalon dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Itu mereka ada kewajiban untuk menyampaikan ke publik bahwa dia narapidannya lewat apa? Mantan. Mantan terpidana istilahnya. Oh, mantan. Mantan terpidana. Itu apa? Diatur dengan cara apa? Iya. Menyampaikan ke publik, seperti apa? Di antaranya, dia mengumumkan dirinya sendiri kepada publik melalui media masa. Oh, media masa? Dan itu kan kemudian disampaikan. Itu harus disampaikan. Iya, dan itu kan disampaikan. Nggak bisa hanya lewat media sosial dia, akun dia. Enggak, media masa. Media masa? Iya, jadi... Kalau dulu kan di KTP kan ada tanda. Oh, enggak ada masih. CB. Itu di dalam silon, Sistem Informasi Pencalonan KPU. Itu ada beberapa formulir atau dokumen yang harus di-input oleh partai. Satu, surat keterangan dari pengadilan tentang status hukum yang bersangkutan. Kemudian SKCK, dari kepolisian. Kemudian salinan putusannya. Kemudian surat keterangan dari lapas atau lembaga yang menangani pemidanaannya. Statusnya sudah selesai pidananya itu kapan. Itu harus di-input di. Jadi sesungguhnya, sejauh juga bisa terbaca siapa saja yang mantan. Tapi sekali lagi, seharusnya dia harus jujur ya. Kalau dia enggak meng-input itu, kita enggak tahu. Dia mantan atau mantan terpidana atau enggak. Kalau pun lolos, yang salah siapa? Kalau tiba-tiba lolos masuk DCT? Maksudnya orang yang enggak jujur ini. Karena salah satu ajas pemilu kan harus jujur. Jujur itu ya peserta pemilu, calon juga harus jujur mengakui dirinya seharusnya hukumnya apa. Kalau 52 yang tadi disambungkan Gosipang tadi, itu memang sudah menyampaikan semua itu. Sehingga kemudian setelah DCS, itu kan kita umumkan ya. Penetapan DCS kemarin 18 Agustus, 19 mulai diumumkan. Itu publik bisa membuat tanggapan masyarakat kan. Misalkan memang orang ini pernah terpidana. Tapi kok enggak pernah ngaku secara-cara jujur di silan sistem informasi pencalonan dengan menyampaikan dokumen-dokumen tadi, masyarakat bisa menyampaikan orang ini pernah terpidana. Jadi kan masukkan masyarakat sedang kita periksa tentang macam-macam tanggapan. Nanti kalau misalnya masyarakat melihat kan nanti kan di website KPU kan nanti ada tuh masyarakat. Kita nanti jelas di situ? Oh kalau KPU tidak membuat tanda mas. Misalnya statusnya pernah mantan narapidana, itu ada nanti? Iya ada, ada. Nanti setelah dibuka di DCT ya. Itu nanti kan dokumen akan kita buka tentang apa namanya, macam-macam status. Terkait masalah di majukannya, kemungkinan dikabulkannya gugatan masalah batas minimal calon umur. KPU sudah mengantisipasi kira-kira sudah menyiapkan langkah apa untuk mas Gibran mungkin? Ada, aduh kok langsung bayangin ya. Enggak kan, mas Gibran termasuk yang di Wompat Tulu ya. Di Wompat Tulu dan di Gada-Gada. Jadi begini, apa namanya, biasanya ya kalau ada judicial review yang berkaitan dengan topik-topik kepemiluan, KPU diminta sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan. Tapi yang kali ini tidak diminta untuk memberikan keterangan. Pada dasarnya, syarat, ini kan kalau pencalon presiden ada dua nih, syarat pencalon dan syarat calon. Kalau syarat pencalon berkaitan dengan partai yang memenuhi syarat 20% punya kursi dan seterusnya tadi. Kalau syarat calon itu berkaitan dengan pribadi-pribadi calon. Nah, umurnya berkaitan dengan syarat calon. Kalau itu berkaitan dengan itu KPU kan sebagai pelaksanaan undang-undang ikut aja nanti putusan MK-nya seperti apa dan kemudian dan seterusnya. Seperti kemarin gugatan sistem pemilu terbuka, tertutup itu kan ada orang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai Ketua KPU menyampaikan kepada publik yang saya sampaikan dalam catatan akhir tahun 2022. Ada situasi ini loh harus diantisipasi karena sebelumnya ada gugatan judicial review tentang daerah pemilihan, tentang ini. Nah, lalu saya dituduh mengkampanyikan atau mempromosikan sistem proporsional tertutup. Saya bilang, saya ini menyampaikan informasi, kok kemudian dituduh mempromosikan. Nah, sama dengan hal ini, kalau kemudian putusannya waktu itu ditolak, akhirnya kan tetap dengan sistem proporsional terbuka. KPU ya tetap siap menyelenggarakan itu. Termasuk ini nanti apakah dikabulkan atau ditolak ya. Kalau misalnya dikabulkan, dari sisi regulasi yang ada di KPU, nggak ada kaitannya ya? Mungkin PKP. Nanti peraturan KPU harus menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang batas minimal umur pasangan calon. itu maksudnya kalau memang ada pembuatan itu ya, penyesuaian itu, bisa cepat atau... Sekarang ini sudah dibahas. Nah, itu juga nanti menjadi topik juga. Kalau memang dikabulkan, ya kita masukkan ke dalam norma di PKPU. Kalau tidak dikabulkan, ya kita tetap berdasar pada aturan yang ada di Undang-Undang Pemilu, menang batas minimal. Ya artinya bisa cepat sebetulnya, kalaupun tiba-tiba. Bisa, ya. Katakanlah misalnya. Mau tidak mau harus cepat, Mas. Karena pendaftaran calon presiden kan Oktober. Iya, makanya. Masa persidangan DPR, ini kan masa persidangan nanti akan berakhir pada November ya. Nanti dibuka lagi setelah pendaftaran capres. Maka PKPU tentang pencalonan capres, apa namanya? Artinya bahwa kalau memang itu keputusan MK itu harusnya sebelum Oktober dong. Itu urusannya MK. Nggak, Kak. Sekarang kalau ngitung-ngitung tadi ya. Nggak mungkin, misalnya kalau kemudian keputusan MK itu kemudian di tengah-tengah pada saat pendaftaran. Saya meyakini MK pasti memperhitungkan. Kalau misalkan sampai batas pendaftaran calon 7 hari belum putus, ya berarti kan maksudnya umurnya harus minimal 40 tahun. Iya. enggak ada maksimal. Eh? Enggak ada maksimal. Tapi yang ada MK juga maksimal ada itu. Ya, maksudnya belakangan itu. Lebih enggak ngumber lagi itu. Nah, ini terkait dengan sistem Pak Siasim. Yang terkait ini ya sistem penghitungan suara nanti. Ini ada perbaik, ada, ada apa? Ada disempurnakan seperti apa? Ya, jadi begini. Di pemilu 2014, 2019, KPI kan menggunakan istilahnya Sistem Informasi Penghitungan Suara atau situng. Dan kemudian di Pilkada 2020 kita evaluasi dan kita gunakan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Bedanya begini, kalau di situng itu, situng 2014 dan 2019 itu kan ada formulir plano ya, C hasil yang plano. Itu kemudian disalin di dalam C hasil yang kuarto. Nah, salinan yang kuarto inilah yang di-scan kemudian dikirim ke data senternya KPU. Nah, ternyata kan yang namanya menyalin mas, itu kan sangat mungkin salah hitung, salah tulis ya. Walaupun termonitor di dalam sistem kita, kalau salah, kita kembalikan kepada KPU yang ngirim, KPU Kabupaten yang ngirim untuk dikoreksi di tingkat berikutnya, rekapitulasi di dalam kecamatan. Nah, kemudian di Pemilu Pilkada 2020, KPU tidak menggunakan situng, tapi C rekap, sistem rumah C rekapitulasi, penghitungan suara. Jadi, ada aplikasi yang di-download di handphone masing-masing anggota KPPS, PPS, PPK, dan KPU itu supaya sama-sama bisa monitor. Di dalam C rekap itu, aplikasi C rekap itu ada fungsi foto. Jadi, fotonya bukan yang mbc di dalam handphone, tapi di dalam aplikasi itu. Lalu, di potret, apa itu, yang Plano itu, nah, dari yang Plano ini berarti kan masih original ini. Karena yang, kalau yang ukurannya kuarton ini kan salinan. Nah, ini yang kemudian dikirim ke database atau data center-nya KPU. Dan, apa namanya, dari situasi itu, bagi tim pasangan calon ya, kalau, kalau misalkan tidak memperoleh yang C Plano itu, bisa men-load dari sini dan bisa digunakan untuk alat bukti kalau mau gugatan ke MK. tinggal di-download dan kemudian dibawa ke tempat-tempat apa, fotokopi atau nge-print yang diprint sebagaimana aslinya ukuran-ukuran Plano, itu oleh MK diterima. Dan itu akan kita gunakan juga untuk pemilu 2024 nanti. Baik pemilu presiden, DPR, DPD, DPD, Provinsi, Kabupaten, Kota. Mas, Pak Punter, dengar semakin canggihnya hackers, seberapa rentang hasil penghitungan KPU ini untuk di-hack. Intinya kan penghitungan ini yang diakui secara resmi, legal dan official dan konvensional, yang pakai kertas ini. Kalau situng, Serecap itu sifatnya alat bantu untuk mempercepat publikasi, mempercepat orang tahu hasilnya. Jadi, sistem informasi ini, mohon maaf ya, secara teknis kepemiluan, tidak mempengaruhi hasil yang secara manual. Tapi kan manual itu kan di-input juga. Nanti inputnya itu yang di- Yang manual kan terjenjang, orang bawa dokumen, dibawa ke PPK, lalu dibawa ke Kabupaten, itu. Itulah kenapa di Indonesia sering disebut Indonesia masih konvensional, bahkan kalau pakai itu analog benar. Kalau nyoblos, nyoblos itu kan zaman purba kan nomba, manah, kesannya kan primitif. Tapi oleh dunia internasional, yang model gini, malah yang kemudian dianggap perlakuannya setara kepada semua pihak. Kalau pakai alat tulis, harus bisa baca, bisa nulis. Berarti orang yang buta huruf, tidak bisa menggunakan itu. Dari segi ini, dari segi kesetaraan. Jadi kalau hasil manual tadi, pada tanggal 20 Maret, tadi itu, yang hasil manual itu sudah bisa ditetapkan? Nasional, di tingkat nasional. Sudah? Sudah bisa. Itu bahkan batas maksimal itu, 35 hari itu batas maksimal. Jadi untuk pemilu DPRD Kabupaten kan ditetapkan oleh KPU Kabupaten. DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi. DPR RI, DPD, dan Presiden hasil nasional yang menetapkan KPU. Tapi sekumpulan SK KPU dari 514 Kabupaten, dan SK KPU dari 38 provinsi, itu kan ditarik dan kemudian termasuk yang ditetapkan oleh KPU. Makanya kalau ada gugatan sengketa pemilu di MK, satu-satunya objek ya SK-nya KPU pusat. Nah, terlihat dengan ini, Mas Asim. Kan sekarang dari beberapa waktu itu kan juga disampaikan. Ada isu jual-beli suara di KPU. Nah, seperti itu apa sih? Sebenarnya seperti apa sih? Saya juga enggak tahu gimana cara menjual dan cara membelinya. Karena yang namanya formulir C-Planu itu kan semua orang melototin, Mas. Semua orang bisa merekam video, semua orang bisa memotret. Di luar yang dokumen-dokumen salinannya, katakanlah kemarin peserta pemilunya ada 16 partai politik. Kalau semuanya hadir, kan sudah 16 orang pegang. Ada panwas, ada polisi, ada teman-teman. Ya ini kan 16 ini 16 saksi parpol. Ada polisi, ada panwas, ada wartawan, siapapun bebas motret, Mas. Kalau mau nyopet suara kan pasti ketahuan semua. Dari sini saja. Dan banyak prakteknya, itu yang kemudian ketika rekap di kabupaten, ada yang komplain calon ini. Calon ini saya pegang C1 lengkap dan saya yang menang. Kenapa begitu sampai kabupaten, ini misalkan Mas Arifin dan Gus Ipang. Satu partai tidak pilih yang sama. Di TPS menang Mas Arifin. Begitu di kabupaten menang Gus Ipang, Mas Arifin kan komplain pada KPU. Saya begini kok bisa kalah ya? Karena komplain kan kita cek kembali. Kita telusur lagi ternyata permainan di tingkat kecamatan misalkan. Maka kita koreksi, Mas. Sesuai dengan hasil yang di TPS. Dan itu potensi yang sering terjadi itu yang di level-level di bawah situ ya? Tetapi harap diketahui. Pasti ketahuan, Mas. Pasti ketahuan. Makanya tadi dibilang itunya colong-colongan suaranya itu internal partai. Antar calon. Iya. Geser-geser itu. Makanya makanya apapun yang terjadi itu pasti ketahuan, Mas. Jangan dianggap tidak akan ketahuan. Karena semua orang pegang dokumen, saling konfirmasi dan seterusnya. Nah ini persiapan Pilpres dan Pemilu 2024 seperti apa? Sudah berapa persen ini? Saya tanya. Kalau sampai sekarang boleh dikatakan sudah 70 persen ya, Mas. Karena satu, sudah ada peserta Pemilu Partai Politik. Sebentar lagi ada calon untuk DPR, DPD, dan DPRD. DCT kapan sih ditentukan? 3 November. Nanti Oktober pendaftaran Capres. Kemudian 28 November penetapan Capres. ini proses-proses pengadaan cetak, surat, suara, formulir sudah berjalan. Templatenya kan sudah ada. Tinggal nanti DCT setelah mendapat approval dari masing-masing Pertai naik cetak dan distribusi. Kemudian ya tinggal itu aja, Mas. Sambil menunggu H-1 itu. MK ini kan mengizinkan kampanye di lingkungan kampus. Nah, dengan harus izin ya. Nah, KPU ini melihatnya seperti apa? Apakah sudah punya aturan? Karena menurut kami ini menarik kalau bisa kampanye di lingkungan kampus kan penting buat mahasiswa itu. Jadi begini, awalnya di Undang-Undang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf H ini kan tentang larangan kampanye. Jadi peserta kampanye, tim kampanye, itu dilarang kampanye huruf H-nya di tempat, tempat ya Mas, bukan lembaga. Di tempat pendidikan, di tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah. Itu normanya begitu. Tetapi dalam penjelasannya, disebut bahwa kampanye di tempat ibadah, di tempat pendidik, kampanye di tempat pendidikan, di tempat fasilitas pemerintah, dapat dilakukan dengan izin penanggung jawabnya. Oh, jadi penjelasannya boleh. Iya, dan tanpa apa, tanpa atribut. Begitu kan. Ini kan levelnya kan menjadi seperti bertentangan, Mas. Di normanya dilarang, tapi penjelasannya cuma perlu bolehkan. Orang menggugat, lalu MK menyatakan. Penjelasan ini batal. Oke. Gak ada. Oh, penjelasan batal. Batal, tapi normanya diambil MK, dimasukin ke norma, substansi penjelasan tadi. Maksudnya kan dibaca orang biasa kan normanya melarang, tapi kok penjelasannya membolehkan. Nah, supaya gak membingungkan, yang di penjelasan dibatalkan oleh MK, substansinya diambil, dinaik ke dalam norma. Yang penegasannya adalah kampanye itu padahalnya dilarang di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Kecuali dengan izin penanggung jawab, tempat pendidikan, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Jadi boleh dikatakan yang dilarang sama sekali tempat ibadah. Karena secara hukum administrasi yang namanya izin adalah dispensasi terhadap larangan. Kan sering kita lihat kan di jalan itu ada gambar gambar trek disilang, verboden kan, dibawahnya ada tulisan kecuali izin. Itu artinya pada prinsipnya izin itu hanya berlaku terhadap hal-hal yang dilarang. Atau dispensasi terhadap larangan. Jadi pada dasarnya ini dilarang semua kecuali diizinkan. Tapi dibatasi hanya dua tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Jadi kalau seperti itu masih bang, sesungguhnya ini kampanye di luar yang diorganisasi oleh KPU. Misalkan kampus mengundang pasangan calon, mengundang partai. Itu diperbolehkan tapi yang berinisiatif penanggung jawab itu. Tetapi tadi prinsip-prinsip umum berlaku. Tidak boleh pakai atribut. Kalau diundang harus diundang semua. Durasinya harus sama semua. Prinsip-prinsip umum itu harus berlaku. Gus, satu pertanyaan dari saya, Gus. Mas Yasi mendingan sebagai ketua KPU sering tadi ya banyak didistributkan, disukkan macem-macem. Karena mungkin juga ketua KPU, anggota KPU harus betul-betul independen dalam lokal ini. Sebetulnya kalau Mas Yasi memang ada yang mengendalikan atau memang independen? Tuhan yang mengundilin saya, Mas. Jadi saya sejak awal ya, Mas, ketika fit and proper test dengan tim seleksi dan juga fit and proper test dengan komisi 2 DPR, itu saya mendefinisikan imparsialitas itu. Imparsialitas itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Ketidakperpihakan kira-kira begitu ya. Seringkali orang salah memaknai imparsialitas itu menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu. Padahal saya baca di ahli pemilu itu Profesor Pipa Norris ya dulu apa namanya ahli di pedang kepemiluan dan sekarang punya proyek itu namanya electoral integrity di Harvard University. Dulu alumni Stanford kalau nggak salah mengajar di Harvard punya proyek electoral integrity itu beliau mendefinisikan tentang imparsialitas itu yang benar adalah menjaga kedekatan yang sama. Mas, kalau kita satu meter, Mas, Mas Harif, saya berada dengan Gois Ipang juga satu meter. Kan sama ini jaraknya. Tapi kalau saya gunakan narasi menjaga jarak yang sama, seolah-olah ini kita KPU dengan peserta pemilu itu ada jarak. Tapi akan berbeda kalau sama-sama satu meter saya bilang menjaga kedekatan yang sama. Saya lebih senang bahasa yang positif. Karena apa? KPU tugasnya kan melayani peserta pemilu. Informasi, manajemen, tata kola pemilu harus tersampaikan. Dan kalau saya menyakpan informasi kepada satu partai, ya semua saya kasih informasi itu. Supaya apa? merasa diperlakukan setara. Mudah-mudahan pemilu pilpres dan pilpres bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan cowoknya gak cuma satu pasang. Dan jangan satu pasang dan kita berharap pemilu kali ini kita lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Jadi di bawah 35 tahun juga boleh. Oke, terima kasih mas. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan di episode berikutnya. Terima kasih. salam jalanan dan salam tanggitan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!